Selamat datang di channel Zona Pengetahuan Hewan. Kali ini kita akan mempelajari kenapa kambing bisa manjat tebing terjal. Ini rahasia kakinya. Sebelum kita mulai, subscribe dulu ke channel ini. Zona Pengetahuan Hewan. Supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari dunia hewan. Pernahkah Anda melihat sebuah gambar atau video yang menampilkan seekor kambing berdiri dengan tenangnya di sisi tebing yang tampak mustahil untuk dipijak? Pemandangan yang menentang gravitasi ini seringkali membuat kita terheran-heran dan bertanya-tanya. Bagaimana mungkin hewan ini melakukannya? Mereka bukanlah burung yang memiliki sayap, juga bukan serangga yang bisa merayap dengan mudah. Kambing! Terutama kambing gunung dan spesies liar lainnya adalah mamalia berkaki empat yang seolah memiliki kekuatan super untuk menaklukkan medan vertikal paling ekstrem di planet ini. Kemampuan mereka bukanlah sihir. Melainkan hasil dari jutaan tahun evolusi yang telah menyempurnakan setiap aspek anatomi dan fisiologi. Mereka untuk satu tujuan utama, bertahan hidup di lingkungan pegunungan yang keras dan tak kenal ampun. Fenomena ini bukan hanya sekadar pertunjukan akrobatik alam, tetapi sebuah demonstrasi luar biasa dari adaptasi biologis yang presisi. Di balik setiap langkah yang mantap di bebatuan curam, tersembunyi serangkaian rahasia rekayasa alam yang terpusat pada struktur kaki mereka yang unik. Sebuah desain yang jauh lebih kompleks dan fungsional daripada yang bisa kita bayangkan pada pandangan pertama. Mari kita selami lebih dalam untuk membongkar misteri ini. Untuk memahami mengapa kambing mengembangkan kemampuan memanjat yang fenomenal. Kita harus kembali ke papan gambar evolusi dan melihat tekanan lingkungan yang membentuk mereka. Nenek moyang kambing modern hidup di habitat pegunungan yang penuh dengan tantangan. Di daratan yang datar, kecepatan adalah kunci untuk lari dari predator. Namun, di pegunungan, aturannya berbeda. Predator darat seperti serigala, beruang, atau makan tutul salju. Terima kasih telah menonton! Dan mereka menawarkan akses ke sumber daya yang tidak tersedia di lembah. Di Kating Inn, mereka bisa menemukan sumber mineral penting seperti garam dan kalsium yang mereka jilat langsung dari bebatuan. Vegetasi yang tumbuh di celah-celah tebing juga menjadi sumber makanan eksklusif yang bebas dari persaingan dengan herbivora lain. Dengan demikian, kemampuan memanjat bukan lagi sekadar kemewahan. Melainkan sebuah kebutuhan mutlak untuk keamanan, nutrisi, dan kelangsungan hidup spesies secara keseluruhan. Pusat dari semua kehebatan ini terletak pada desain kaki kambing yang luar biasa. Sebuah contoh sempurna dari rekayasa biologis. Jika kita bandingkan dengan kaki kuda yang dirancang untuk kecepatan di dataran terbuka, atau kaki beruang yang besar untuk stabilitas, kaki kambing adalah sebuah perangkat spesialis untuk mencengkram. Struktur ini merupakan sebuah sistem terintegrasi yang terdiri dari beberapa komponen kunci yang bekerja secara harmonis. Komponen utamanya adalah kuku yang terbelah yang memberikan fleksibilitas tak tertandingi. Di dalam cangkang kuku yang keras ini, terdapat bantalan bagian dalam yang lunak dan kenyal, berfungsi sebagai peredam kejut sekaligus pencengkeram. Ditambah lagi dengan kuku ambun yang terletak sedikit lebih tinggi di bagian belakang kaki, yang berfungsi sebagai rem darurat saat menuruni lereng curam. Kombinasi dari elemen-elemen ini menciptakan sebuah alat panjat alami yang multifungsi. Kaki ini dapat beradaptasi secara dinamis dengan berbagai jenis permukaan. Mulai dari tonjolan batu sekecil ujung jari, hingga permukaan batuan yang licin dan miring. Setiap bagian memiliki perannya masing-masing, dan kegagalan satu komponen saja dapat berakibat fatal. Oleh karena itu, evolusi telah memastikan bahwa setiap detail dari bentuk kuku hingga tekstur bantalan, dioptimalkan untuk performa maksimal di lingkungan paling berbahaya. Mari kita bedah lebih dalam komponen paling krusial kuku tubular. Tidak seperti kuku tunggal pada kuda. Kuku kambing terbagi menjadi dua jari kaki yang dapat bergerak secara independen satu sama lain. Bayangkan ini seperti jari-jari pada tangan kita yang bisa merenggang atau merapat untuk memegang objek dengan berbagai bentuk. Kemampuan ini memungkinkan kambing untuk menyesuaikan pijakannya pada permukaan yang tidak rata dengan presisi luar biasa. Mereka dapat merentangkan kedua jari kakinya untuk mencengkeram tonjolan batu yang lebar atau merapatkannya. Untuk memanfaatkan celah sempit sebagai pijakan. Struktur kuku itu sendiri sangat istimewa. Bagian tepi luar kuku terbuat dari keratin yang sangat keras dan tajam. Mirip dengan tepi pada sepatu panjat tebing modern. Tepi keras ini berfungsi untuk menggigit atau menancap pada tonjolan-tonjolan kecil di permukaan batu. Memberikan tumpuan yang kokoh. Sebaliknya, bagian tengah kuku yang cekung dan bagian dalam yang bersentuhan langsung dengan tanah justru lebih lunak dan fleksibel. Struktur ganda ini keras di luar. Lunak di dalam adalah kunci utama yang memungkinkan adaptasi instan terhadap kontur medan. Memberikan stabilitas di tempat yang tampaknya tidak mungkin ada pijakan sama sekali. Jika tepi kuku yang keras berfungsi sebagai jangkar, maka bantalan lunak di bagian bawah kaki adalah sistem traksi canggihnya. Bantalan ini yang sering disebut sebagai digital pads. Memiliki tekstur yang sedikit kasar dan kenyal, mirip dengan karet pada ban mobil balap. Ketika kambing memberikan beban pada kakinya, bantalan ini akan sedikit menekan dan menyebar, memaksimalkan area kontak dengan permukaan batu. Penyebaran jari kaki dan bantalan ini menciptakan cengkraman yang kuat, bahkan pada permukaan yang relatif halus atau sedikit basah. Bentuknya yang sedikit cekung juga dapat menciptakan efek isap atau vakum ringan pada permukaan yang rata, menambah daya cengkram secara signifikan. Fungsi bantalan ini tidak hanya untuk mencengkram, tetapi juga sebagai peredam kejut yang vital. Saat melompat dari satu pijakan ke pijakan lainnya, bantalan ini menyerap sebagian besar energi benturan, melindungi sendi dan tulang kaki dari cedera. Kombinasi antara tepi kuku yang keras untuk menahan beban dan bantalan lunak untuk memberikan friksi adalah duet maut yang menjadikan kaki kambing. Sebagai salah satu alat cengkram alami paling efisien di dunia hewan, ini adalah perpaduan sempurna antara kekakuan dan fleksibilitas. Sebuah solusi desain yang elegan untuk masalah rekayasa yang sangat kompleks. Bagaimana cara menempel pada dinding batu vertikal, memiliki kaki yang sempurna, tidak akan ada artinya tanpa adanya mesin yang menggerakkannya. Disinilah kekuatan otot, keseimbangan superior, dan pusat gravitasi yang rendah memainkan peran vital. Kambing gunung memiliki tubuh yang kekar, padat, dan berotot, terutama pada bagian bahu dan kaki belakang. Otot-otot ini menyediakan tenaga eksplosif yang dibutuhkan untuk melompat ke atas atau menyeberangi celah di antara bebatuan. Namun, kekuatan saja tidak cukup. Keseimbangan adalah faktor penentu antara pijakan yang sukses dan jatuh yang fatal. Kambing memiliki indera keseimbangan bawaan yang sangat tajam, yang dikoordinasikan oleh sistem vestibular di telinga bagian dalam mereka. Mirip dengan manusia, mereka dapat melakukan penyesuaian mikro pada postur tubuh mereka dalam hitungan milidetik untuk menjaga stabilitas. Selain itu, tubuh mereka yang relatif pendek dan gempal memberikan keuntungan mekanis yang signifikan. Pusat gravitasi yang rendah, pusat gravitasi yang lebih dekat ke tanah, membuat mereka jauh, lebih stabil, dan tidak mudah terguling. Mereka dapat mencondongkan tubuh mereka ke arah tebing, menjaga sebagian besar masa tubuh mereka tetap berada di atas pijakan kaki mereka. Sebuah teknik yang juga digunakan oleh para pemanjat tebing manusia untuk menjaga keseimbangan di rute-rute yang sulit. Kemampuan memanjat kambing yang luar biasa tidak hanya bergantung pada atribut fisik mereka. Ada komponen kognitif yang signifikan yang seringkali terabaikan. Kambing adalah perencana rute yang cerdas. Sebelum melakukan gerakan yang sulit, mereka akan berhenti sejenak mengamati dinding tebing di depan mereka dan seolah-olah memetakkan jalur pendakian dalam pikiran mereka. Mereka mengevaluasi ukuran, bentuk, dan stabilitas pijakan potensial sebelum memercayakan seluruh berat badan mereka padanya. Kemampuan ini menunjukkan tingkat kecerdasan spasial dan kemampuan memecahkan masalah yang mengesankan. Mereka dapat mengingat rute yang aman dan berbahaya, serta belajar dari pengalaman. Dalam beberapa pengamatan, terlihat kambing menguji sebuah pijakan dengan menyentuhnya beberapa kali dengan kaki depan mereka. Sebelum benar-benar memindahkan berat badan, perilaku kalkulatif ini meminimalkan risiko dan memaksimalkan efisiensi energi. Mereka tidak memanjat secara acak atau panik. Setiap gerakan adalah hasil dari keputusan yang dipertimbangkan dengan cermat. Kombinasi antara fisik yang superior dan otak yang mampu membuat perencanaan strategis inilah yang menjadikan mereka sebagai pendaki ulung. Mereka adalah atlet dan ahli strategi pada saat yang bersamaan. Sebuah bukti bahwa di alam liar, kecerdasan sama pentingnya dengan kekuatan otot untuk bertahan hidup ketika berbicara tentang pendaki tebing di dunia hewan. Dua nama sering muncul. Kambing Gunung Amerika Utara dan Alpine Ibex dari Pegunungan Eropa. Menariknya, meskipun sering disebut kambing, kambing gunung sebenarnya bukan anggota Genos Capra, melainkan kerabat dekatnya. Keduanya telah mengembangkan solusi serupa untuk tantangan yang sama. Baik kambing gunung maupun Ibex memiliki kuku terbelah dengan bantalan anti selim. Namun, ada sedikit perbedaan dalam strategi dan fisik mereka. Kambing gunung memiliki tubuh yang lebih gempal dengan bahu yang sangat kuat. Membuat mereka sangat mahir dalam pendakian murni ke atas. Di sisa lain, Alpine Ibex, yang merupakan kambing sejati, cenderung lebih ramping dan lincah, dengan tanduk besar melengkung yang membantu keseimbangan. Ibex terkenal karena kemampuannya memanjat bendungan yang hampir vertikal untuk menjilat garam dan mineral yang merembes melalui betul. Perbandingan ini menunjukkan sebuah fenomena evolusi, konvergen. Dua spesies yang tidak berhubungan terlalu dekat secara mandiri mengembangkan adaptasi yang sangat mirip karena mereka menghadapi tekanan lingkungan yang identik. Keduanya adalah master di domain mereka. Membuktikan bahwa desain kaki yang luar biasa ini adalah solusi optimal untuk kehidupan di ketinggian. Para Akurnia, semua adaptasi luar biasa. Ini kaki yang sempurna, otak yang kuat, keseimbangan yang tajam. Dan otak yang cerdas semuanya melayani satu tujuan fundamental, kelangsungan hidup. Kemampuan memanjat adalah inti dari strategi bertahan hidup kambing di habitatnya. Pertama dan terutama, ini adalah mekanisme pertahanan anti-predator yang paling efektif. Predator seperti serigala atau puma tidak memiliki anatomi untuk mengikuti kambing ke tebing-tebing paling curam. Menjadikan ketinggian sebagai benteng yang tak tertembus. Kedua, memanjat memberikan akses ke sumber makanan yang tak tersentuh. Di lingkungan pegunungan yang seringkali tandus setiap helai rumput atau daun berharga. Vegetasi yang tumbuh di celah-celah batu menjadi sumber nutrisi eksklusif. Ketiga, dan yang paling terkenal adalah pencarian mineral. Kambing memiliki kebutuhan biologis akan garam dan mineral lain yang tidak selalu tersedia dalam makanan mereka. Mereka akan menempuh risiko besar, memanjat tebing, atau bahkan struktur buatan manusia seperti bendungan untuk menjilat endapan mineral alami. Perlaku ini, yang disebut salt licking, sangat penting untuk menjaga kesehatan dan fungsi tubuh mereka. Dengan demikian, setiap pendakian yang menantang maut adalah sebuah investasi penting untuk keamanan, makanan, dan kesehatan yang menegaskan kembali betapa vitalnya kemampuan memanjat bagi eksistensi mereka. Kisah kemampuan kambing menaklukkan tebing terjal adalah sebuah narasi yang memukau tentang keajaiban evolusi. Ini bukanlah tentang satu trik atau satu fitur ajaib, melainkan sebuah simfoni adaptasi yang bekerja dalam harmoni yang sempurna. Dimulai dari fondasinya, yaitu kaki dengan desain kuku terbelah yang jenius, yang menggabungkan tepi keras sebagai jangkar dan bantalan lunak sebagai pencengkeram. Fondasi ini didukung oleh pilar-pilar kekuatan otot yang eksplosif, sistem keseimbangan yang sangat presisi, dan pusat gravitasi rendah yang memberikan stabilitas tak tergoyahkan. Di atas semua itu, ada kecerdasan seorang ahli strategi yang mampu merencanakan rute dan mengambil keputusan sepersekian detik. Setiap elemen ini yang diasah selama jutaan tahun oleh tekanan seleksi alam yang tanpa henti, saling melengkapi untuk menciptakan salah satu pendaki paling hebat di planet ini. Jadi, lain kali Anda melihat seekor kambing berdiri dengan angkuh di puncak tebing, ingatlah bahwa Anda tidak hanya menyaksikan seekor hewan, tetapi juga puncak dari mahakarya rekayasa alam. Wah, seru banget ya cerita kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ke channel YouTube Zona Pengetahuan Hewan. Supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari dunia hewan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.